selamat menikmati tentang peran pelaku ekonomi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi simak video ini sampai akhir ya guys pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi baik perorangan maupun badan atau organisasi dan bisa juga pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi sudah kita bahas sebelumnya yaitu ada kegiatan produksi distribusi dan konsumsi nah siapa saja pelaku ekonomi itu yang pertama adalah konsumen yang kedua adalah produsen yang ketiga adalah pemerintah dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri nah apa saja masing-masing dari peran pelaku ekonomi ini akan kita bahas selanjutnya simak ya guys kita bahas mulai dari peran rumah tangga konsumsi ya guys atau yang biasa disebut dengan konsumen peran dari konsumen ini yang pertama adalah sebagai konsumen jadi rumah tangga konsumsi itu berperan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi nah yang kedua perannya adalah sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi masih ingat ya guys apa saja faktor produksi yang kita bahas kemarin yang pertama adalah sumber daya alam faktor produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia yang ketiga adalah modal dan yang keempat adalah kewirausahaan seluruh faktor produksi ini keempat ini SDA, SDM modal dan kewirausahaan yang memiliki adalah konsumen jadi konsumen bertindak sebagai pemasoknya nah peran yang ketiga dari konsumen adalah menerima imbalan rumah tangga konsumsi juga berhak menerima imbalan apa saja imbalannya jika menyerahkan SDA maka balas jasanya adalah rent jika yang diserahkan adalah sumber daya manusia maka balas jasanya adalah weight atau upah dan jika yang diserahkan adalah modal maka balas jasanya adalah interest dan ketika yang diserahkan adalah kewirausahaan maka balas jasanya adalah profit ini adalah peran dari rumah tangga konsumen nah peran selanjutnya yang kita bahas adalah peran dari rumah tangga produksi atau produsen apa saja perannya? rumah tangga produksi ini menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya serta masyarakat pada umumnya sehingga rumah tangga produksi ini berperan sebagai produsen nah yang kedua perannya adalah sebagai pengguna faktor produksi karena apa? karena supaya dapat menghasilkan barang dan jasa perusahaan kan memerlukan faktor produksi ya guys seperti SDA, SDM, modal, tenaga kerja, keahlian nah perusahaan mendapatkan faktor produksi tersebut dari rumah tangga konsumsi jadi produsen itu pengguna dari faktor produksi nah peran yang ketiga dari produsen adalah sebagai agen pembangunan dalam hal ini rumah tangga produksi berperan untuk membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nah ketiga itu adalah peran dari rumah tangga produksi selanjutnya kita bahas dari peran pelaku ekonomi yang ketiga yaitu peran rumah tangga negara atau pemerintah perannya yang pertama yaitu sebagai pengatur pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan kenapa perlu diatur? karena agar tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak misalnya saja kenapa harga barang ini terlalu mahal? atau bagi produsen kenapa barang yang saya produksi dijual lebih murah oleh produsen lain? nah oleh karena itu pemerintah berhak untuk mengeluarkan suatu undang-undang atau peraturan misalnya seperti peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah nah itu akan mengurangi kekacauan yang terjadi sebagai pengatur juga pemerintah itu melakukan pengawasan serta menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter peran yang kedua peran dari pemerintah adalah sebagai konsumen kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah ini bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan misalnya menggunakan alat-alat kantor, komputer, meja, dan kursi nah barang-barang itu kan dihasilkan oleh produsen ya guys jadi pemerintah membelinya dari produsen maka pemerintah bertindak sebagai konsumen dan peran yang ketiga dari pemerintah adalah sebagai produsen pemerintah juga menjalankan berbagai perusahaan perusahaan itu milik negara khususnya produksi barang dan jasa yang vital bagi kepentingan masyarakat seperti misalnya negara memiliki PLN Pertamina kemudian PDAM perusahaan daerah air minum nah perusahaan-perusahaan itu hasilnya produknya dijual kepada konsumen maka pemerintah bertindak sebagai produsen yang terakhir kita bahas adalah peran dari masyarakat luar negeri apa saja perannya yang pertama adalah sebagai konsumen jadi masyarakat luar negeri itu menikmati hasil karya dari produsen membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen maka masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai konsumen yang kedua masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai produsen karena masyarakat luar negeri menghasilkan barang dan jasa nah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri tersebut dibeli oleh konsumen sehingga masyarakat luar negeri bertindak pula sebagai produsen yang ketiga masyarakat luar negeri berperan sebagai investor masyarakat ekonomi luar negeri bertindak sebagai penanam modal hal ini karena mereka mempunyai dana yang lebih banyak jadi mereka memberikan modalnya di negara kita kemudian kita menggunakannya dalam wujud membangun sebuah perusahaan dan lain sebagainya jadi mereka bertindak sebagai investor dan yang keempat peran dari masyarakat luar negeri mereka juga bertindak sebagai tenaga kerja nah biasanya bisa berwujud seperti pertukaran tenaga kerja dengan luar negeri atau misalnya ada tenaga ahli yang dikirim dari luar negeri ke sini ke dalam negeri kemudian misalnya penggunaan tenaga kerja asing nah seperti itu jadi masyarakat luar negeri juga bertindak sebagai penyalur atau pemasok dari tenaga kerja guys kita tempuk ekonomi dulu yuk terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir nah guys materi yang berhubungan dengan pertemuan kali ini adalah materi tentang kegiatan ekonomi dan circular flow diagram ekonomi linknya bisa kalian lihat ya di kolom deskripsi let's close our program by reciting hamdallah together alhamdulillahirrohbilalamin semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ekwilibrium selamat menikmati selamat menikmati